Kita lihat umat zaman sekarang, gak ada yang kita umat zaman sekarang, kita lebih rela kehilangan Allah karena harta daripada kehilangan harta dari Allah. Kita rela kehilangan Allah yang ngasih kita makan, yang ngasih kita ruh, yang ngasih kita kehidupan. Kita rela kehilangan Allah yang kekau. Hanya karena sesuatu yang dinasak, hanya karena sesuatu yang akan hilang, hanya karena sesuatu yang nanti akan menyugitkan kita di akhirat. Tinggalkan perkara-perkara yang membuat engkau hina, yang membuat engkau jauh dari Allah. Sebelum dunia yang meninggalkanmu, sebelum kau mati. Kemakian itu benar-benar adanya. Kau pasti mati, kalau kau mati, kau gak tahu kapan kau mati. Tidak harus orang yang tua itu mati, yang muda juga mati, tidak harus orang yang lapar itu mati. Kadang orang yang kenyang juga mati, kau gak tahu kapan kau akan mati. Perkara itu beribadah engkau, bertakwala engkau, seakan-akan kau akan mati besok.